Cukup share dengan orang yang kamu percaya Aku ingin share tutorial-tutorial yang selama ini di Youtube belum ada Waktu itu aku berpikir, aku ini dulu itu bisanya Waktu aku tahu-tahu beauty itu dari Youtube Kenapa aku pun juga gak share hal yang sama Jadi aku ingin melakukan apa yang dilakukan oleh idol aku Waktu itu aku ingin bikin di kelas Dimana orang itu lebih gampang menangkapnya Waktu itu soalnya orang-orang itu lebih sulit Menangkap tutarnya itu lebih sulit Jadi aku tuh kayak ingin mengungkapkannya di bahasa kita sehari-hari Karena aku sebenarnya bukan orang yang beauty banget Dan aku bisa ngerti beauty Jadi waktu itu aku share tentang itu Ya otomatis bagiannya Jawa Karena apa bahasa Jawa? Waktu itu aku tuh bikin video itu gini Hai teman-teman, jadi aku tuh mau Nah kayak gitu-gitu ya Jadi akhirnya Ceplosan lah ngomongnya itu Ya wis kayak gini Jadi ya wis akhirnya banyak yang nge-share Mungkin pada awalnya tuh nge-share-nya tuh kayak Ngapain sini orang gitu Atau aduh menjijikan banget mungkin kayak gitu ya Tapi setelah di-share ternyata Lebih banyak orang yang respect Mungkin orang yang kangen dengan Jawa Ya orang yang merantau dan Apa namanya Kayak kangen dengan bahasa-bahasa mereka gitu Mereka support dari sampai sekarang lah Jadi aku ngomongnya pakai bahasaku yang aku mengerti gitu loh ya Mungkin terdengar tidak profesional Tapi menurutku nilai profesionalnya tuh bukan di bahasa ya Tapi di tekniknya lah ya gak sih Yang penting kalian pahami tekniknya Kayak gitu udah Kontenku itu lebih ke kayak Bukan hanya beauty vlogger Beauty vlog aja Tapi lebih luas lagi gitu loh Karena makeup tuh sebenernya Gak hanya yang cantik-cantik aja Tapi ada yang fantasi Ada makeup special effect Terus ada makeup horror Dan sebagainya Dan itu semua aku sajikan di Youtube channelku Kalau keluarga tuh sebenernya lebih support Cuman kalau ketemu dia kayak Gak percaya Karena sebenernya aku juga bukan orang yang Ya istilahnya Kalau kalian dari tadi ngelihat aku Ngomong juga kayak gak yang Gini hangat gitu loh ya Jadi Termasuk temen-temenku yang lama Dan termasuk temen-temenku yang tau Sebelum aku Berkacipung di dunia ini Aku sebenernya malu Swear Kalau ketemu temenku itu kayak Yang sudah gak usah bahas Please gitu Kalian pasti ngerti loh Rasanya kayak Weee Kayak gitu ya Jadi kayak Menengor Menengor Gitu Ya malu juga lah Temen-temenku yang masih lama Tapi mereka tetap support sih Tetap support banget Aku seneng Jadi youtuber ini sebenernya adalah Bukan aku banget awalnya ya Karena aku tuh gak bisa ngomong beneran Kayak grogi Masya Allah Swear gitu ya Tapi ya kuncinya adalah Kita coba terus Jadi yang pertama itu selalu gak mungkin yang terbaik Sarana belajarnya Saya kalau gak suka sama sesuatu Itu gak pernah saya Saya judge Saya gak suka Saya harus coba dulu Kalau emang setelah mencoba Saya gak suka Saya baru tinggalkan Itu prinsip saya sih Jadi kayak Gak pernah Apa bilang bahwa Saya gak suka sebelum saya nyoba Aku sama suami otomatis Sekarang aku jadi Apa namanya Bener-bener couple ya Aku disini Sebagai Yang di bagian teknis Dan suamiku lebih ke Kayak Bagian managerial Bagian handle client Jadi kita bener-bener Saling membutuhkan dalam hal Partner hidup Gitu ya Pekerjaan Terus Kalau untuk anak Karena aku dulu kerja di media Yang pekerjaannya memang Sangat tidak kenal waktu Ya Bukan berarti Sekarang Kita kerja sendiri tuh Jadi kerjaannya tuh Jadi kayak Kita bisa berkumpul dengan anak Kita bisa ini Ya gak juga Kalau pekerjaan itu jadi sampingan Jadi misalnya aku orang ibu Ibu rumah tangga Yang mengasuh anak Sampingannya pekerja Ya itu akan jadi sampingan Karena ini memang Aku mau fokus untuk bekerja Otomatis aku tetap Pilah-pilah Waktu dimana aku tuh bersama anakku Dan dimana aku Kerja sebareng anakku Atau mungkin anakku akan aku titipkan Aku terus terang aja Aku bukan orang yang kayak Aku bisa bekerja sambil Menjaga anak Enggak Karena aku punya Fokus Fokus-fokus tertentu Dan aku juga kasihan anakku Kalau tak ajak kerja ya Kalau dulu tuh ada Mungkin kayak Misal waktu kerja Kita gak bisa bawa anak kita kan Padahal kerjaannya kita lagi Udah selesai Misalnya Kalau sekarang bedanya gitu Kalau otomatis anakku tahu Apa yang aku lakukan Dia tuh taunya Aku jadi Tukang rias sih Sebenarnya Makeup-makeupan Dia bilangnya gitu Kerjanya mamita tuh makeup-makeupan Aku sering tak ajakin collab Supaya dia tuh bisa Lebih tahu apa yang aku kerjakan Gitu Enggak Saya cukup membatin aja yang negatif ya Enggak Kalau saya Seprinsip saya sih Gini Kalau aku ada suatu yang Enggak enak Atau misalnya aku lagi Enggak selesai dengan yang terjadi saat ini Aku cukup membaginya dengan Suamiku aja Atau Saya Apa namanya Selesaikan sendiri Sesuatu yang Yang misalnya buruk Atau yang apa Itu mending Kalau kita share Kita harus share Plus pemecahannya Jadi jangan cuman kayak Keliatan kita itu lagi Down atau apa Itu cukup kita pecahkan sendiri aja Cukup Share dengan orang yang kamu percaya Fokus aja sih Sebenernya bukan berarti Keluar dari zona nyamanmu Itu adalah hal yang Terbaik Enggak Yang jelas Kalau kamu fokus melakukan Suatu hal Itu akan jadi lebih baik Jadi bisa aja Mungkin karena kamu tuh jenuh Jenuh sesaat Mungkin hanya butuh liburan Menurutku Orang yang kayak Suntuk Atau misalnya kayak gimana Itu biasanya bekerja Tapi dia sudah tidak bisa Berkarya lagi Kalau memang dia berkarya Sudah berkarya Sudah bekerja Sudah liburan Masih tidak bisa ya Barulah Keluarlah Dari ini apa namanya Zona nyamanmu lah Kalau kamu bilang Jangan dilihat Kita itu dari cantiknya Dari umurnya Dari karyanya Apapun tuh bisa kita Kita buat Kita create Asal kita itu Semangat untuk melakukannya Fokus dan Enggak Kita coba dulu Yang penting Terima kasih Semuanya Jolali Nonton Terus Video-videonya Female Yang Enggak gokil Tapi Patut Ditiru Patut Dilihat Ini videonya Terima kasih Female udah Ngundang aku disini Dan teman-teman semuanya Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Youtubenya Female Terus Comment di bawah Kira-kira Kalian Merasa Bagian yang mana Yang membuat kalian Merasa Dah Gitu Comment di bawah Ya Oke Nek Sasaji Terima kasih Terima kasih.